Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adikku semuanya gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah minta-mintaan baik semuanya Sehat walafiyah Dan kita bisa belajar kembali Dengan tips-tips yang mudah Yang bisa mempercepat pemahaman kita Terhadap grammar Terutama dalam hal ini adalah Tenses Adik-adikku kali ini Saya akan memberikan tips Untuk mempelajari Atau memahami Perbedaan antara Present perfect tense Dan past perfect tense Nah kita mulai aja dulu Dengan makna dari Perfect tense itu Kita beri terjemahan mudahnya saja Tense atau tenses adalah Sekala waktu Dan perfect adalah Sempurna Maka perfect tense adalah Sekala waktu yang sempurna Mengapa dinamakan Sekala waktu yang sempurna Karena Sempurna Keterangan waktunya Yaitu dari Kapan Sampai Kapan Maka dari itu Di dalam Perfect tense Kita menggunakan Keterangan waktu Since Until Atau Atau Menggunakan O Yang artinya Selama Ada Adikku Untuk membedakan Ketua tenses ini Sebenarnya Sangat mudah Kita lihat Visual simbolnya Saya buatkan visual simbol Di visual simbol itu Kita bisa lihat Perbedaannya Bahwa Pas Perfect tense Mulainya Dari masa lampau Kemudian Selesai Masih dalam Skup Masa lampau Masa lampau Misalnya Bulan yang lalu Selesainya Kemarin Masih Masih Masa lampau Semuanya Kemudian Present perfect tense Mulainya Masa lampau Kemudian Menyeberangi Batas Lampau Dan present Pas and present Kemudian Di masa sekarang Masih Berlangsung Inilah Perbedaan Yang sangat signifikan Bahwa Pas perfect tense Sekali lagi Mulainya Masa lampau Selesai Masih di masa lampau Kemudian Present perfect tense Mulainya Masa lampau Sekarang masih Berlangsung Begitu ya Kita lihat Pas perfect tense Ya Di dalam Aturan penulisannya Kita harus mengikuti Aturan penulisannya ya Di dalam Aturan penulisannya Menggunakan Kata bantuk Head Dan Verb 3 Head Dan Verb 3 Kemudian Present perfect tense Dalam Aturan penulisannya Menggunakan Have Atau Has Dengan Verb 3 Ya kan Ingat ya Head yang pertama Adalah Kata bantuk Dan disini Have Atau Has Adalah Kata bantuk Kita tidak bisa Memaknainya dengan Mempunyai Kalau saudara ini Menggunakan kata Mempunyai Maka double Head Head Kalau disini Saudara akan Memberikan Kata Mempunyai Maka Have Atau Has Kemudian Head Karena Harus Berbeda Disini Berbeda Disini Berbeda Begitu Adik-adikku Caranya Sangat Untuk Membedakannya Misalnya Temanmu Yang namanya Petran Pada Tahun 2017 Sampai 2020 Mempunyai Teman Dekat Namanya Kona Pada Tahun 2017 Sampai 2020 Si Petran Punya Teman Dekat Namanya Kona Kemudian Pada Tahun 2020 Sampai Sekarang Si Petran Punya Teman Dekat Namanya Ros Malinda Sekarang Kita Buat Kali Lagi Petran Head Pas Perfect Tense Petran Head Head Lagi Karena Yang satu Head Adalah Kata Batu Yang kedua Adalah Muntunya Petran Head Head A Closed Frame Kona Kona Since 2017 Until 2020 Ya 2017 Itu Masa Lampau Kemudian 2020 Adalah Masa Lampau Jadi Masa Lampau Selesainya Masa Lampau Ini namanya Past Perfect Times Kemudian Satunya Betran Has Ingat ya Ada S nya ya Karena betran itu Kata-kata nya adalah He Betran Has A Close Frame Rosmalinda Since 2020 Until Now Ya Ini Sangat Berbeda Ya kan Kalian bisa Membedakannya kan Nah Sekarang Saya mau Pertanya Siapa Kira-kira Yang sudah Putus Dari Petran Kona A Atau Rosmalinda Ya betul Kona Karena Dari Lampau 2017 Dan Sampai 2020 Sementara Rosmalinda Dari tahun 2020 Sampai sekarang Masih Jalan Dengan Si Petran Kampang sekali kan Perbedaannya Ya Kalau ada pertanyaan Silahkan Komen Di bawah Youtube Saya Ya Ya Terima kasih Adik-adikku Salam Bahagia Jangan Lupa Ya Berdoa Dan Jaga Kesehatan Juga Jaga Proges Harus Tetap Saudara Gunakan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gina Sampai J Firstly Terima kasih telah menonton